Oh, gel. Mau kemana sih? Audio Jungle. Hai, pertama kalinya. Ya, isi nyebrang. Itu masih dulu tiketnya. Coba, coba. Tuh, udah nyebrang. 35.000, kita berdua. 35.000. Kita mau nyebrang ya? Ini pertama kali gue telepon ayah ini. Kalau aku udah beberapa kali cuman gak pernah nyebrang sendiri. Langsung pake private booth gitu ya. Private booth. Itu baru booking hotel sih semalam loh. Makanya kita emang random banget anaknya. Udah gitu sampe sini, Kita pas ngeliat tiketnya cuma 15.000. Makin bahagia gak sih hidup kita? Ya, awal pertama tuh aku searching ke Teluk Nare. Cuman emang disana 500 booth. 350.000. 250.000 apa berapa gitu. Cari lagi, searching lagi ternyata diarahin ke bangsal ini. Mendingan kesini. Karena kita sebenernya bisa keliling 3 gili ya sebenernya. 3 gili ya. Cuman kita kan cuma sehari doang. Jadi gili terawangan aja. Gili terawangan. Gili terawangan. Siapa yang akan di terawang? Ini doang. Mau kemana tuh? Mau kemana tuh? Jalan-jalan ke gili terawangan. Menaiki. Buat ini. Ini kalau misalnya nggak private kayak gini. Gabung sama. Gabung sama... Yang... Itu. Semua andain perjalanan kita selamat ke kurang lebih. 30 menit menuju Tengah ya. Kita akan ngebrang ke warna-warna aja. Oke. Koper. Sayuran. Sayur. Gimana? Semua ya? Oke. Akhirnya... Sample. Gimana? 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 Nyeker. Terus bawa-bawa koper ya kan? Biasanya bawa backpack. Betul. Ini bawa koper. Nggak bawa koper. Ini kita sama sepeda ya? Iya. Jadi kita... Apa? Mencari hotel. Hotelnya untungnya deket dari pas kita sampai ke Gili. Nggak terlalu jauh. Nah. Tapi sekarang kita masih ada sepeda. Supaya ntar sore bisa jalan-jalan lagi. Betul. Kita akan jalan-jalan. Santai-santai disini. Enggur. Jadi nggak usah naik Cidomo. Cidomo itu tau kan? Cidomo itu tadi tuh. Apa tadi ya? Huda ya? Huda itu disini namanya Cidomo. Cidomo. Oh namanya Cidomo. Cidomo. Bayar sekarang ya? Iya kan. Oke. Mana nyampe loh Kak Penteri. Bukan lagi. Perjuangan banget. Bawa koper. Bawa koper. Bawa koper. Naik kepeda. Cain jilai ya kan? Betul cok ya. Gapapapun halaman yang menarik buat aku. Ember. Itu bumi banget loh. Iya kan? Oh ampun. Happy banget deh. Kita coba ya. Kita samperin. Mbaknya dulu. Halo Mbak. Halo Mbak. Halo. Sebenernya cek ini ceng gua. Tapi kalau misalnya itu bisa masuk kan ya Mbak ya? Iya. Kamarnya udah ready. Oke. Yuk kita mau diantara ke kamar guys. Yuk. Ini. Ini rekomen banget sih buat yang mau ke Gili. Iya. Karena ini tuh murah. Murah sih. Semaranya berapa bu? Kemarin aku ini Rp500. Iya. Oke. Dan aku gak bayar. Karena aku punya poin travel loka. Jadi aku tuker semua itu. Poin travel loka. Ya kan? Baik. Ini menuju kamar. Nah. Ini dia kamar kita. Yah. Tuh. Oh. Bisa. Bertigaan loh. Ini toilet. Tuh. 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 Oh. Tuh. Tuh. Shower. Kita akan main kepedaan. Ayo Bu duluan. Cuman. Mari kita disemkan diri loh. iya, terlalu putih ya lihatlah, ini sudah tampang lebih hitam ya kan? kalau berhenti katanya sepedanya harus digembok karena disini juga suka hilang jadi sampai hotel, kita keluar lagi untuk makan siang dimana? si cafe kayu si cafe kayu seru banget ini, kalian tanyain banget kalau di Google di Google sih, nomor terakhir ini kita cobain ya makanannya aku tadi yang bestseller disini namanya americano mexicano mexicano kalau ini rendang tapi coba kita cobain ya oke, kita review makanan di kayu putih ya harganya kan mineral water berapa? 6 ribu 1 6 ribu ini 6 ribu terus semangga berapa? 35 ribu 35 ribu bener 35 ribu nah, kalau yang rendang kita lihat penampakannya kayak gimana ya berapa harganya? 65 ribu oh iya, beda beda goceng lah kalau yang aku, yang mexican mexican bowl itu 70 ribu ntar kita lihat ya penampakannya kayak gimana terus kita lihat ini dia nih makanannya tuh si mexican bowl sayur, paling yang dimakan nasi merahnya beef, alpuket ada alpuketnya, ada ini sayur kacang-kacang deh kayaknya kita coba ini ya nah, kita coba ini ya ini ada kacang kacang-kacang coba ini bercampur pasir ya, enak ya bercampur pasir ya, enak ya adun 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 ya kacang-kacang enak sih, tapi aku kan gak suka wabes lebih, jadi ambil kacang doang apa ini? avocadonya ya kalau ini kan aku gak aku makan lah ya ya, kalau nilai kacang-kacang ini tujuh lah tujuh? kok tujuh sih? berarti kurang endol banget dong ya apa ibu lidahnya gak biasa? hahaha itu membiasakan salah makanannya dulu ya udah makan ya melikir santai main sepeda udah lumayan capek oke sekarang kita nyantai bobok-bobok manja di pinggir laut pinggir pantai ya di pinggir pantai ngantuk-ngantuk anginnya sepoi-sepoi gimana gitu endul ya gak sih? eh asli ini sumpah pewek banget oke, kita santai dulu ya bye tau-tau malam aja karena kita tidur terlap dulu iya karena kan sebelum kesini tuh kita belum tidur jadi akhirnya kita memutuskan buat tidur dulu sebab siang makan siang tadi dan asli juga kayaknya kemudian kita langsung cari makan lalap nah disini namanya makan semi dan lain-lain sebagainya P, B, Uang, Salah ini keluar ya Balado atau nggak sih? iya Balado ya udah di sini oke akhirnya kahluan-ahluan dari Rusia terjawab sudah dapet bala-bala ada disini ya yang coba di atas atau yang kucing di atas? ee, coklat di atas deh oke, udah? udah udah mbak, ini berapa? 25 ribu 25 ribu baik, 5 bibi ya kalau nggak salah 4 bibi tapi kan satunya dari akunya 10 ribu oke oke isi makanannya tempe, bala-bala telur, nasi, sambal 25 ribu ini juga sama 25 ribu ternyata bala-bala, tempe, urap ya 2-3 tiga oh beda oke, ini malamnya gimana? santai? udah enak banget, santai banget udah tinggal santai mendengarkan musik di pinggir rantai ya udah lalu ya bye dibuk, 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 dibuk dibuk, dibuk, dibuk lagi menyamankan dulu gitu pin-pinnya biar lebih santai oke cukup sekian ya liburan singkatnya ya ya kita liburan lagi next time-nya iya betul oke ketemu lagi nanti di another trip jela selamat menikmati